Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini 27 Januari 2022. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita, hingga pada saat ini dia masih terus memimpin menuntun kita di sepanjang tahun ini, bahkan penyertaannya sempurna atas hidup kita. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan, sebelumnya kita satukan hati untuk berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan terus menuntun menyertai kami, bahkan memberikan kami penghiburan-penghiburan daripada Tuhan, sehingga kami boleh kuat di dalam menjalani setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya, Engkau yang terus membawa kami menjadi serupa dengan Kristus, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, bahkan apa yang kami perkatakan selaras dengan kendak Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang berlimpah di dalam kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kami. Kami percaya, Engkau yang terus memegang kami sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul dari firman Tuhan pada saat ini adalah Waspadalah menjelang hari Tuhan. Firman Tuhan tertulis di dalam 2 Thessalonica 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat saudara dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di atas di baik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, cara yang dikasih oleh Tuh, Paulus menasehati jemaat yang ada di Thessalonica dan pada kita di zaman ini, supaya kita tidak bingung dan gelisah apabila ada orang yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan. Karena berita itu dipastikan 100% pasti tidak benar, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan Tuhan akan datang ke dunia. Namun, meski Tuhan tidak menyatakan kapan pastinya ia akan datang kembali, Tuhan memberikan tanda-tanda menjelang kedatangannya kembali. Kemurtatan akan menyatakan dirinya untuk melawan Allah. Orang-orang akan makin berani dan secara terang-terangan menunjukkan kedurhakaan. Antara lain, suka meninggikan dirinya dengan penuh kesombongan. Bahkan merasa diri lebih tinggi daripada Allah. Gambaran manusia menduduki baik Allah adalah gambaran dosa besar dari orang yang menghina Allah dan memuliakan diri seolah-olah dia itu Allah. Orang-orang murtad dari segala kebenaran dan kebaikan. Kita dapat melihat merebaknya pemujaan kepada diri sendiri dan ajaran-ajaran akhir zaman yang menyesatkan. Semua itu akan tampak makin nyata terjadi dan dilakukan oleh banyak orang. Dalam keadaan penuh kemurtatan semacam itu, kaum beriman akan makin mengalami ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Atau yang kita singkat dengan ATHG. Kita tidak boleh menyerah menghadapi semua itu. Jangan kita dibuat bingung dan gelisah atau disesatkan oleh mereka. Jangan juga menganggap wajar dan lumrah kejahatan itu sehingga kita tergoda untuk berkompromi dengannya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Ada banyak orang yang sedang menanti-nantikan waktu yang tepat untuk menyesatkan dan mereka memiliki banyak cara untuk menyesatkan. Karena itu, beralasan bagi kita untuk waspada dan berjaga-jaga. Beberapa penyesat akan berpura-pura mendapatkan pewahyuan yang baru. Yang lain menafsirkan firman dengan keliru. Sedangkan yang lain lagi akan berbuat kejahatan dengan melakukan pemalsuan besar-besaran. Berbagai sarana dan cara akan dipakai oleh para penyesat. Namun kita harus berhati-hati supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita dengan cara yang bagaimanapun juga. Secara khusus, perkara yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Thessalonica adalah supaya mereka jangan sampai tersesat bahwa kedatangan Kristus sudah sedang mendekat. Seolah-olah itu akan terjadi pada zaman Rasul Paulus. Sekalipun tampaknya kekeliruan ini tidak membahayakan bagi banyak orang. Namun karena ini benar-benar merupakan sebuah kekeliruan, maka akan tampak bahwa hal itu mendatangkan akibat buruk bagi banyak orang. Karena itu, Paulus memberi mereka peringatan dan tidak mau supaya mereka lekas bingung atau gelisah. Dan Paulus tidak mau iman mereka menjadi lemah. Karena itu, kita harus yakin dengan teguh akan kedatangan Kristus yang kedua dan memiliki iman yang kuat dan kokoh terhadap hal ini. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kedurhakaan akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita menyerah apalagi mengikuti tanda-tanda palsu dan tipu daya jahat mereka, kita telah melepaskan kebenaran Allah dan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang harus binasa, yakni orang-orang yang tidak beriman. Menjelang hari Tuhan, dunia makin menyembongkan diri dan disesatkan oleh banyak kebohongan. Justru karena itu, sebagai umat beriman, kita harus makin waspada. Kita perlu makin memperdalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan mendekatkan diri kepadanya. Bersama semua umat beriman, kita mau hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja dan tidak berkompromi dengan kuasa lain. Tidak usah gelisah, apalagi pasrah. Karena bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kuasanya yang ajaib, kita dapat menghadapi dan mengatasi semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut. Demikianlah rendungan firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara kita respon dengan benar, dengan sikap yang baik, benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita terus menantikan kedatangannya kali yang kedua dengan hati pikiran yang benar. Mari saudara kita tutup di dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan terus mengajar kami. Kami mawas pada senantiasa akan hari-hari terakhir ini. Kami percaya Engkau yang memberikan kami hikmat. Engkau memberikan kami kekuasa untuk dapat, mengerti, dan melakukan bagian kami di akhir zaman. Ini kami Tuhan. Engkau sudah mengutus kami ke dunia ini. Dan kami percaya Engkau yang memperlengkapi kami. Sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Sampai Engkau datang kali yang kedua dan menjemput kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu. Berkati kami dimanapun saat ini berada. Kami akan beraktifitas. Aktifitas Tuhan sertai kami. Berikan kami terus kekuatan, keberanian yang kudus untuk mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan di semua aspek bidang hidup kami. Di dunia marketplace. Di dunia kerohanian. Di dunia sekuler yang ada. Kami percaya Tuhan bersama-sama kami. Tuhan yang mengangkat kami. Menjadikan kami kepala bukan ekor. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktifitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.